Oke teman-teman ketemu lagi di channel saya ini blender merk Panasonic jadi blender ini kalau gelas blendernya belum dipasang tidak bisa dihidupkan karena ada sweat otomatis jadi kalau suitnya belum ketekan tidak akan bisa dihidupkan ini sweatnya jadi jika sweat ini nggak ketekan blender tidak akan bisa dihidupkan jadi posisi sweat ini harus ke bawah ketekan sama gelas blender kebanyakan disangkanya rusak padahal cuman suitnya aja yang nggak ketekan kebawah kadang-kadang disangka rusak padahal cuman suitnya aja yang belum ketekan jadi kali ini kita akan menonaktifkan sweat otomatis tersebut caranya cukup gampang teman-teman tanpa disordel tanpa sambung kabel jadi besi ini kalau ada gelas blender ketekan ke bawah jadi blender bisa hidup kalau posisi besi ini ini udah ditekan ke bawah nah kita tinggal dilipat besi yang ujungnya agar besi sweat otomatis ini tidak kembali lagi ke atas jadi posisinya sudah sudah bisa di on kan sudah bisa di hidupkan nah ini besi ini teman-teman ya awas dengan salah nah ini ini di lipat ke atas biar besinya tidak balik lagi ke atas jadi posisinya sudah on ini sudah bisa di on kan kalau sudah dilipat begini otomatis blendernya sudah bisa di hidupkan walaupun tanpa dipasang gelas blender jadi otomatisnya sudah tidak berfungsi nah teman-teman kita pasang lagi hati hati jangan sampai ada kabel yang copot yang lepas kita cek dulu sebelum di beresin sebelum di rapi in kita tes dulu jangan lupa subscribe like and share jika bermanfaat bagi anda terima kasih telah menonton video saya semoga bermanfaat amin selamat menikmati selamat menikmati